musik 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 jadi bawah kita semuanya udah air tapi kita harus merebahkan daun-daun ini supaya bisa buat tempat berpijak iya bisa waaah oke ke sini gua oke 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 baru bilang kita harus hati-hati gelangkah malah kejeblos dong saya hahaha tapi ini tanahnya tanahnya bergerak iya dia akan turut ke bawah oke oke musik tau gak ini ini tanaman resep war ini resep war? dia memfilter ini coba ini kan dalam nih nah tuh oke ini sampai bawah nah disini dia memfilter air air yang ada disini kita bisa lihat ini bagian kamu belas jadi dua ini nah di dalamnya kayak ada gabusnya gitu tanaman reservoir adalah tanaman yang mampu menyimpan dan menyaring air tanaman ini menjadi indikator jika air di sekitarnya bersih dan dapat dikonsumsi manusia dapat bertahan 14 hari tanpa makanan tetapi manusia akan mati 3-4 hari apabila tidak menemukan air minum jadi sangat penting untuk bisa menemukan sumber air minum supaya terhindar dari dehidrasi segar ya mas? iya segar mas airnya sejuk terus segar rasanya minum-minum mas oke oke nah disini ada ikannya juga banyak ikan disini banyak kita bisa mancing juga disini kita pake apa nih mas? kita pake talinya ini kemudian kita pake parkot kemudian nanti di dalamnya itu ada banyak tali-tali kecilnya nah ini ada zipper kita bisa bongkar dulu oke kita keluarkan bagian sininya disini kita putus pas bagian disini kan ada garisnya kan? iya dan pas disini kita potong dulu oke baru kita pelintir nah pelintirnya kita harus 90 derajat aja tidak boleh 180 patah? karena kalau 180 nanti akan patah oke atau enggak sedikit lebih enggak apa-apa tapi jangan terlalu banyak ini kemudian kayak gini nanti kamu bikin kayak gini zipper atau biasa disebut resleting dalam keadaan tertentu bisa kita manfaatkan pengunci tas ini bisa dibentuk menjadi kail untuk memancing ikan ini ada cacing oke ini pelampungnya potong aja kayu ini dibawah dari cacing nih oke udah empat patahnya aku bikin nih bentar disini dulu amanin nah ini kita bikin tiga pelampung kukla oke dengan tiga pelampung atau kita mancing semakin banyak kail yang kita pasang maka kemungkinan besar kita dapat hasil akan lebih besar oke oke lapas ya ini ya mas? ya ini pegang disini biar nanti gak nyangkut disitu oke satu dua tiga ada 加 ya lupa ya tiga pilih ya ya lepas Apa, nila ya mas? Iya. Dapet nih ikan nila satu, lumayan. Ikan nila adalah jenis ikan air tawar yang mudah berbiak. Ikan ini pemakan aneka tumbuhan, sehingga biasa dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Ntar, coba dulu. Ya. Wah, lumayan nih. Walaupun tadi satu ada yang cokot, tapi ada lagi. Langsung kita ulang aja kali ya mas. Yuk, ikuti jujak saya, jujak petualang. Ikan-ikan yang sudah kita takap ini akan kita masak menggunakan roket fire stove. Dan ini biasa digunakan untuk buska. Ini berapa lama nih mas matangnya? Kalau apinya gede seperti ini, dia akan fokus ke atas, jadi lebih cepat. Lebih cepat ya? Tapi nggak gosong? Nah, ini kan udah lupas nih, makanya jangan terlalu dekat. Buscraft merupakan salah satu cara survival di alam yang mempelajari hal-hal mendasar, seperti cara membuat api, memasak, dan lainnya. Nah, ini kita membakarnya di atas pohon karena sebenarnya kita melihat pemandangan indah di belakang sana. Tapi tiba-tiba ada kabut datang, jadi putih semua. Dan ini aman, karena kita menggunakan roket fire stove, ini udah dipastikan apinya nggak akan merambat kemana-mana. Gitu ya mas? Iya, betul. Rocket fire stove adalah tungku yang biasa digunakan dalam kegiatan outdoor. Alat ini mudah digunakan dan bisa mempercepat kegiatan masak-masak. Mantap, surantap. Dagingnya itu manis, lembut, tapi juga kenyal ya mas? Ini karena nyari sendiri, masak sendiri, nikmatnya bertambah. Dan dilengkapin lagi sama pemandangannya yang terbuka. Kali ketutup, pas matang langsung kebuka. Lengkap ya mas? Itu kelihatan bayangannya tuh. Keren ya? Seindah lukisan. Eh mas, mas! Apa apa? Viper! Wow! Ini menangkapnya, kita harus menekan bagian kepalanya di luka. Kamu pegangnya harus hati-hati ya. Ya, begitu. Ini kan tarik satunya, ini tarik duanya di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kerenlah. Terima kasih.